Baik, kesimpulan dari pembahasan kita di sore hari ini adalah kita belajar tentang jumlah para nabi dan rasul Kemudian tentang malaikat Allah SWT Ada pun jumlah rasul itu menurut pendapat yang utama adalah 313 Kemudian jumlah para nabi itu 124.000 Secara global ini Ada pun secara tafsil, secara terperinci lagi yang wajib kita imani, yang tidak boleh kita ingkari Akan diutusnya anak rasul tersebut Yaitu ada 25 rasul yang wajib kita imani, yang disebutkan dalam Al-Quran Yang Alhamdulillah sudah kita bahas sebelumnya Kemudian yang perlu kita ambil faedahnya Intisari dari kisah-kisah para nabi dan rasul bersama para kaum-kaumnya Bagaimana agar kita menjadi generasi penerus di umat nabi Muhammad ini menjadi generasi penerus yang baik Sehingga tidak mendatangkan murka Allah Tidak mendatangkan adab dari Allah SWT Biarpun umat ini adalah umat yang dihadirkan Allah menjadi umat yang paling baik Karena tapi jangan sampai kita adalah menjadi orang yang rugi Menjadi orang yang dibenci oleh Allah SWT karena perbuatan kita Kemudian kita bisa ambil juga istifadah Mengambil sifat para nabi yang sangat tawa untuk tidak sombong Seperti halnya nabi Yusuf Beliau adalah orang yang sangat tampan rupawan Tapi beliau memiliki akhlak yang sangat baik Tidak sombong Kemudian para malaikat yang tidak Para malaikat Para malaikat diciptakan Allah dari cahaya Yang bisa berubah dengan Bisa berubah dengan rupawan yang baik Malaikat Dan tidak tercipta melalui ayah ibu Tidak makan, tidak minum, tidak istirahat Ini malaikat Yang hanya toat Berbeda dengan kita Kita istirahat, makan, minum Yang diciptakan melalui wasilah ayah dan ibu kita Begitu Tapi manusia bisa menjadi mulia, lebih mulia daripada malaikat Jikalau ia bisa mengalahkan hawa nafsunya Bahkan lebih tinggi dari malaikat derajatnya Begitu Dan malaikat yang wajib kita yakini Adalah secara terperinci ada 10 malaikat Yang akan kita bahas satu per satu Insya Allah di pertemuan yang akan datang Mungkin ini saja kesimpulan yang bisa kami sampaikan Baik Baik Saya langsung ditutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Dan ya Allah Jagalah akidah keluarga kami Jagalah akidah teman kami Jagalah akidah saudara-saudari kami Akidah tetangga-tetangga kami Ya Allah Sungguh di saat engkau menjaga mereka Maka tidak akan ada satupun orang yang mengganggunya Ya Allah Dan ya Allah Dan ya Allah Dasar-saudari kami Ya Allah yang saat ini di Palestina Ya Allah Ya Allah Berikan kepada mereka kemenangan Ya Allah Dan hancurkan musuh-musuh Allah Ya Allah Dan hancurkan musuh-musuh Ya Allah Orang Yahudi Ya Allah Yang dolim Ya Allah Dan ya Allah Ya Allah Bimbinglah kami untuk taat Bimbinglah kami untuk sholat Dan jauhkan dari kami Dari segala kemungkaran Kemaksihatan Kenistaan Keburukan Kenistaan Ya Allah Dan ya Allah Terakhir Ya Allah Di saat engkau Setelah engkau memberikan umur panjang kepada kami Ya Allah Mudahkan lidah dan hati kami Ya Allah Untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Warubanatina fi dunya hassan Wa fil akhirati Ahsana tawakidna adha Sallallahu ala siyidina Muhammadin Wa ala liwasu Assalamualaikum wa alhamdulillahi Wabarakatuh Bisiril Fatiha Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga bermanfaat untuk kami semua Dan juga untuk sahabat buku Terima kasih atas kebersamaannya Semoga apa yang kita pelajari Bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Khususnya untuk membentengi kita Agar terhindar dari akidah yang keliru Baik, kemudian untuk Radio Kuh Network Terima kasih atas kerjasamanya Sudah menulai program ini Tentunya diharapkan semoga upaya kita Dalam perjuangan Allah menjadi sebab kita Selamat di dunia dan di akhirat Amin Kita tutup dengan doa Kefiratul Majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh